yang sudah mau berwantungan oh begitu bil kulub cimental pak ya oh yang dari pak prio pemilik bimah sakti, ini adiknya bimah sakti pak, betul pak anaknya oh anaknya ini anaknya bimah sakti teman teman oh yang juara 4 ini mas ini teman teman ini anak dari bimah sakti dapat juara 4 pak ya nomor 4 ya kita ikutin kita ikutin proses pengumbaran ini namanya siapa pak kalau kalian tahu kami belum tanya sama pak prio belum, belum dikasih nama belum dikasih nama ini teman mungkin ya belum dikasih nama bimah sakti junior pak bukan itu kan yang tidak mau keluar itu kan bil kulub bil kulub artinya apa itu pak? ya nanti saya terikan pak ya ini nama ayat-ayat ini pak alquran bil kulub bil kulub tapi kalau ini kan nggak apa-apa pak dikasih nama lagi pak bil kulub oke teman teman ini masuk kelas apa pak? kalau masih pedetan masih pedetan non-poil pak ya non-poil ini masih belum 10 bulan mungkin katanya mas beliau oh belum 10 bulan 10 bulanan lah kira-kira 10 bulan ya kurang lebih 10 bulan segini besarnya teman-teman kalau kepalanya cukup bagus ini pak masih super kalau pilihannya pak kardi mungkin orang-orang udah tahu kalau pak kardi suka berarti ya kualitasnya kualiti kontes kalau nggak bagus nggak dibeli pak ya ya ini gambarnya gambarnya seperti ini teman-teman ini anaknya Bimasakti jadi kandang Banjarjo Pakis, Jawa Timur kalau masih segini nantinya kan bisa nurut jadi bisa tidak tampar 2 tampar 1 aja udah mau dia iya ini jenisnya simental pak ya simental induknya memang simental oh induknya simental iya di Mimasakti limosif super kalau bobot ini kalau ada konten kalau nggak ada ya buat koleksi ambil kepala nih kok gelap kalau ini kalau ini gak akan dijual pak ya kalau udah besar ya dijual kalau masih gini kan masih mau dibeliara gimana besarnya sampai berapa gitu memang kita koleksi sabi ya dijual lah kita itu ya seneng ya untung gitu loh kalau seneng gak untung kita ya apa dibuat biaya makan hobi dan investasi ya gitu hobi yang menguntungkan masih bedet loh itu kan masih bedet masih belum masih belum poil belum jauh ini belakangnya kan belakangnya pak ya sudah nurun nurun dari pejantan limusin kalau depan itu di binduknya binduknya sementer kalau dari belakang ini sebenarnya putih pak ya ekor yang belakang ini putih putih ini sebenarnya teman-teman masih sementer tapi ada ada limusinnya dikit kalau ini juga ada campurannya pak ya ini kita mulai kalau menu campurannya apa aja pak ya itu saya pakai jagung jagung saya juga di aneh itu sama daun jagungnya ini teman-teman penampakannya lurus pak ya mungkin saya suka mungkin teman-teman juga suka ini lel oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Tanina Indonesia info seputar pertandaan Indonesia kali ini kita berada di kandangnya Abah Soekardi Banjarjo Pakis Malang Kabupaten Malang Jawa Timur nah kita sama Abah Soekardi ini pak ini koleksi baru pak ya koleksi baru koleksi baru jadi anaknya Bimasak ini teman-teman seperti ini nah itu sudah langsung bunyi ini tadi diberi nama diberi nama Bilkulub Bilkis Junior ini teman-teman apa itu namanya penggantinya pak ya pengganti dari Balgis karena Balgis sudah mau untuk ini pak ya iya sudah kurban ini teman-teman penampakannya seperti ini kita langsung sama owner-nya Abah Soekardi ini mempunyai koleksi baru namanya Tibil Kulub Tibil Kulub Bener Pak Balgis Tibil Kulub Tibil Kulub Tibil Kulub ini umurnya masih sekitar 10 bulanan 10 bulanan jadi teman-teman penampakannya itu kelihatan fullnya kita selfie sama teraknya seperti ini lurus gimana ini silahkan komen teman-teman gimana penampakannya yang kita sama owner-nya langsung seperti itu nah itu penampakannya silahkan komen ini kategori masih kalau diikutkan kontes pedet pedet non-poil seperti itu dari depan penampakannya ini ada kontes lagi masih belum tahu Pak ya jadwalnya belum belum nah seperti itu dari depan Pak kalau melihat ekstrim calon ekstrim itu gimana Pak cara memilihnya Pak boleh kalau kita tahu indukan sama pecantanya lebih pas lagi lebih pas kalau kita tahu kaki-kakinya besar tubuhnya kayak gini mungkin mungkin jadinya akan jadi ekstrim ekstrim ini tidak terlalu panjang tidak terlalu tinggi masalahnya ikut induknya kalau bima saktinya kan panjang tinggi panjang tinggi pemilihan ekstrim di atas satu tatap itu Pak ya mungkin bisa masih 10 bulan segini mungkin bisa entah ya terserah yang di atas sana kita berusaha untuk memeliharanya Pak ya kita berusaha memelihara memang kalau dari ini Pak Abah Soekardi sendiri Pak pertama kali waktu melihat kayak gini Pak dari apanya dulu pokoknya semuanya harus lihat posturnya kayak apa postur itu pertama kepala kalau ada yang panjang kepala bagus kaki bagus belakang bagus kan besar-besar kan sesuai kalau kaki kecil kan tidak sesuai nanti badan besar kecil kan tidak kuat kalau kita itu sudah berat sampai satu ton ke atas kaki satu itu membawa tiga kintal kalau bobotnya 1,3 iya 1,3 lebih di atas 4 kintal iya satu ekor satu kaki satu kaki menopangnya menopangnya seperti itu teman-teman jadi selain postur berarti yang ditekankan juga dari kaki kaki sendiri seperti apa ini seperti gajah ini kakinya kan juga besar-besar seperti itu teman-teman itu kakinya dari depan berarti lurus tegak belakangnya tegak ini kan calon sapi penurut dia juga tidak ada pola tidak ada apa sama padahal sama-sama tidak kena ini juga sepertinya ditunggangin bisa pak ya seperti itu juga jinak itu sangat nurut seperti ini kalau sapi besar tidak nurut berbahaya oke terima kasih sudah berbagai informasi nanti kita sharekan ke teman-teman yang ingin memilih calon monster yang di atas satu tone up yang ditekankan dari postur yang pertama yang kedua itu harus memperhatikan dari kaki karena kaki faktor utama penumpang badan penumpang ya kalau satu-tiga emang satu kaki menumpang empat empat kental empat kali tiga pak tiga kental tiga kental sampai empat kental ini balkis ku lupa bil ketika tiga kental tiga kental Terima kasih.